Hai guys di liburan idul ada tahun ini yang cukup panjang aku mau ajak kalian jalan-jalan ke kota Semarang jadi dari kota Surabaya menuju ke kota Semarang kita melewati tol Transjawa yang terkenal banget dengan panoramanya yang indah ikuti terus perjalananku ya guys di pagi hari anjera ini kita melaju meninggalkan kota Surabaya Oh ya sebelum kita melakukan perjalanan jarak jauh jangan lupa untuk memastikan kondisi kendaraan kita dengan melakukan pengecekan pengecekan ban pengecekan angin lalu pengecekan air radiator dan lain sebagainya dan yang paling penting jangan lupa untuk pengecekan dompet kita lalu isi full juga bahan bakar dan bawa perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan saat perjalanan dan doa lalu jangan lupa juga bawa camilan di jalan kita sudah sampai di kilometer 648 nah di kilometer 644 itu akan ada jalan jalan bernada jadi jalan bernada itu ketika mobil ngelewatin itu akan menghasilkan melodi melodinya sendiri melodi happy birthday to you tapi melodinya akan terdengar merdu kalau kita di kecepatan 80-100 dan juga berfungsi untuk menghilangkan kebosanan dan mengusir ngantuk-ngantuk buat para supir ya guys Oh ya ada satu pesen yang aku baca di jalan tol kalau ngantuk jangan nyetir kalau nyetir jangan ngantuk inget semuanya kalau misalnya memang kita lagi kondisinya kelelahan kita bisa mampir dulu ke rest area nah ngomong-ngomong rest area di tol Surabaya-Semarang ini banyak banget rest area nya ada juga salah satu rest area yang terbesar dan termegah lalu juga ada jembatan penghubungnya rest area nya ada di kilometer 456 ini kita berhenti bentar ke rest area buat yang mau ke toilet ke toilet lalu juga buat ngisi perut setelah selesai ngisi perut kita langsung tancap gas melanjutkan perjalanan dari rest area 626 ini masih sekitar setengah perjalanan lagi guys untuk perjalanannya sendiri dari masuk tol waru gunung itu kalian lurus aja terus pokoknya lurus jangan keluar-keluar dari jalan tolnya sampai ketemu di tol jatih ngale Semarang Jakarta nah baru kalian keluar di pintu tol tersebut nanti nama pintu tolnya itu tol banyu manik guys di perjalanan kali ini kita melaju dengan kecepatan maksimal 120 km ya guys kalau ngebut-ngebut takut banget nggak bisa kita ngendalikan mobilnya guys jadi lebih baik kita waspada aja ya roadtrip dari kota Sorabaya menuju kota Semarang ini ngelewatin berbagai kota lainnya ya guys jadi ada kota Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo, Kartasura, Puyolali, dan Salatiga kota kalian termasuk nggak nih guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 1 jam setengah nyetir akhirnya kita mampir berhenti dulu di rest area kali ini di rest area km 487 nah kita mau ngopi ngopi dulu ya setelah selesai ngopi kita langsung melanjutkan perjalanan lagi kalau dari km 487 kemungkinan masih sekitar 1 jam lagi perjalanannya waktu tembus 1 jam itu nggak berasa banget loh soalnya tol Semarang Solo ini dapat julukan sebagai panoramik tol yang artinya panoramanya itu indah banget nah kita bisa lihat sendiri di sepanjang perjalanan ini kita bisa melihat gunung lalu untuk jalanannya pun sendiri itu ada tanjakan ada turunan jadi tuh tol ini tuh tol yang membelah bukit ya guys jadi pemandangannya tuh bagus banget nah kalian coba deh jalan-jalan lewat tol ini pasti kalian tuh seger banget lihat pemandangannya dan denger-dengar kita juga bisa melihat keindahan gunung merbabu ya guys sekarang kita ada di km 459 yang artinya nggak lama lagi kita akan lewatin rest area termegah dan ada jembatan penghubungnya tapi kali ini aku nggak mampir ke rest area nya ya guys jadi ini aku tunjukin jembatan penghubungnya dan rest area nya tuh rame banget guys di sebelah kiri banyak banget mobil-mobil yang parkir jadi aku lanjut aja perjalananku ya guys di km 454 kita bisa ngelihat gunung dengan jelas banget guys nah apakah itu gunung merbabu aku juga kurang paham ya guys nah buat kalian yang para pecinta alam dan anak gunung bisa tulis di kolom komen ya apakah itu bener gunung merbabu atau gunung yang lainnya bisa kalian tulis di komen oh ya sepengamatanku di tol menuju kota semarang ini lumayan banyak lajur darurat nya guys mungkin karena jalanannya yang banyak tanjakan dan turunan ya guys jadi fungsi dari lajur darurat ini untuk menahan mobil yang mengalami remblong ya guys seperti ini ya lajur daruratnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buat kalian yang punya rencana liburan ke dusun semilir kalian bisa pilih keluar di tol bawen ya guys dari tol bawen ke dusun semilir itu deket banget cuma sekitar 5 menitan buat yang ke dusun semilir kalian bisa ambil ke jalur kiri ke jalur keluar di tol bawen kalau untuk yang ke semarang kota bisa lurus aja sesuai jalur ku ini ya lagi-lagi kita disuguhkan dengan keindahan gunung sekarang aku lagi ada di km422 nah buat kalian mungkin yang tahu nama gunungnya apa bisa tulis di kolom komen ya guys jadi biar aku juga nambah wawasan lagi asli banget kalau kalian lihat pemandangannya secara langsung ini bagus banget guys serius nggak membucuk sama sekali seperti ini ya 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 selamat menikmati akhirnya setelah 4 jam perjalanan kita berada di exit tol Banyumanik disini aku pilih di lajur kanan yang ke arah Jatengaleh Semarang dan Jakarta untuk kerincian biaya pengeluarannya sudah aku cantumin di video ini setelah keluar dari tol Banyumanik aku pilih ke arah Demak lalu aku pilih lagi ke arah Simpang 5 jadi tujuanku ini mau ke kota Lama Semarang oke sekian dulu video road trip kali ini semoga videonya bermanfaat thank you for watching and see you next video bye bye